Oke guys, ini dia contoh indukannya pakaiannya Nah ini Harapan saya ke depannya COVID itu bisa menjadi banyak pecintanya Banyak pecintanya di Bali ya Oke guys, welcome back to KESTV Oke guys, kali ini kita mau belajar sedikit tentang Koki ya Karena kita gak tau tentang Koki Sekarang kita kesempatan dapat Nanti kita bakal bermincah-mincah sedikit tentang Koki ini Seperti apa sih Kita kan pemula nih Mau belajar guys Dan sekarang kita udah ada di Goldfish G18 Goldfish Farm Yang lokasinya ada di Jalan Gandaria Denpasar Oke guys, kita langsung aja mau tanya-tanya Sama Pak Gandanya Langsung guys Oke, let's go Oke guys, kita udah sama Pak Gandanya sekarang Kalian kalau belum tau Pak Gandanya ini Ada di video kita sebelumnya Nanti kalian bisa cek di sini Oke, kita langsung aja tanya-tanya tentang Bagaimana sih Koki ini Nah, untuk saya kan pemula nih Pak ya Gimana sih untuk Koki ini Dari kapan Pak Gandanya ini mulai belajar Koki ini Ya kalau Koki saya sendiri memang dari dulu memang suka Dari dulu Suka ikan Dari koi, Koki Cuman keseriusan untuk coba Untuk breeding kurang lebih baru satu tahun Oh baru satu tahun Jadi kemarin juga Lihat-lihat ikan Terus ada lah keinginan untuk Untuk nyoba untuk buat Untuk breeding lah Nah, jadi Udah dari kapan tuh Mulai breeding Pak Gand Breeding kurang lebih itu Di bulan Apa ya Februari Di bulan Februari Februari 2020 Tahun yang lalu 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 Untuk itu Karena waktu itu juga kebanyakan kita di rumah kan Awal-awal pandemi Coba buat Ternyata Nah, seperti itu guys Dari awalnya Pak Ganda Mulai di Koki ini ya Nah, Pak Gan Boleh nggak kita lihat nih Dari hasil pijahannya tuh Boleh, boleh Silahkan disini Ada beberapa Oke guys Kita bakal lihat nih Nah, di ini Yang kolam pertama guys ya Di VED ya Ini untuk jenisnya apa nih Pak Gan Kalau ini jenisnya rancu 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 Jenis warnanya kaliko 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 Jadi Jadi ya ikannya Ada warna hitam merah Ada totol-totol Hitam putih Isi totol-totol merah Hitam putih Isi totol-totol merah Ya, disini ada Kurang lebih Berapa ya Ada sekitar seribu ekor disini Seribu ekor Nah Dengan ya Umur sekitar Satu setengah bulan Satu setengah bulan Iya Untuk indukannya tuh Size berapa tuh Mulai dipijah Pak Gan Kalau indukan ideal Ukuran 17-18 cm 17-18 cm Kalau bisa di atas itu lebih bagus Paling nggak 20-22 20-22 itu ya Untuk mendapatkan satu Memang jumlah kelop Pasti lebih banyak Yang kedua Genetik ikan Bisa jumbo Nah dari Yang ini kan rancu ya Kalau disini Pak Ganda Cuma punya rancu Atau ada yang lain Ada jenis Kebetulan saat ini Lagi breeding rancu Lagi breeding rancu Cuman ada beberapa Oranda juga Terus Rencana sih ke depan Mau breeding Oranda lagi Karena stop Oranda lagi Sudah lupa ya Terus kalau yang ini Apa nih Pak Ganda Kan ada yang beda-beda Saya lihat Nggak semua Total merah Hitam itu Yang lainnya tuh Jenis apa Pak Gan Mungkin kalau Yang lebih jelas Ada di vet itu Kita lihat Untuk yang disini Sudah berapa nih Umurnya Pak Gan Ini satu saudara Ada sama yang vet Sebelumnya Oh ya sama yang tadi Ini ada yang 2 bulan Umurnya Jenisnya sama Kalipu juga Jenisnya sama Kesya Ini Pak Gan Tadi kan Tengah melihat Lebih jelas Apa nih Bedanya Pak Ada yang hitam Ada yang berwarna Jadi kalau kopi itu Kan dia mutasi Jadi dalam satu Lahiran kali itu Kadang memang Disana ada Gen RU Masihnya bisa di mirah Merah putih Atau bacan Yang menyertai Tetapi jumlahnya Nggak banyak Nah contoh Seperti yang Ini Nah ini Untuk sekarang Untuk sekarang ini Warnanya masih hijau Tapi naik ke depan Dia bisa menjadi Merah putih Atau hitam Atau tetap Menjadi bacan Yang ini Yang kita sebut Kalipu Yang kalipu Kalipu Kirin Ada kirinnya Himbut Sekali Kirin itu Seperti Gindrin Pak Ya betul Ya Jadi kirin itu Ada susit-susit Seperti Yang mengkilat-mengkilat Itu ya Nah ini mungkin Ada yang lebih Jidik Kalau ini Bisa dihitung Dalam Gretnya lah Gretnya lah Gret apa ini pak Kalau ini Gretnya Fancy rapi Apa sih Fancy itu pak Kita tahu Nggak yakin Jadi Fancy gitu Fancy rapi Jadi kadang istilah Fancy itu Untuk Gret ikan Yang sudah Masuk dalam Kategori Artinya Dia punya Kurva yang bagus Untuk jenis Lancu Terus Ekor Sudah Masuk Setelah ini Berarti Yang sudah Prostet Gretnya Jadi Di sana Bisa Kalau bagus Grooming Ngerawatnya Dia bisa Coba Diturunkan Ke ajang Pontes Apakah Jenis Lancu Ada yang Beda Selain Yang warna Ini Kalau Jenis Lancu Ada Kalau Dasarnya Ada yang RW Ada Black Rancu Ada Calico Nah Terus Ada Memang Beberapa Rancu Itu Yang Mutasi 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 Blue Ada Pengelompokan Ke Purple Itu Warna Ungu Ada Yang Ke Plart Juga Inus Brown Mungkin Dari Warna Itu Untuk Kembangannya Di Mutasi Mutasi Itu Apa Saya Tahu Mutasi Mutasi Itu Sebenarnya Pengembangan Warna Selain Rancu Calico Ada Rancu Rancu Ada Kita Coba Buat Rancu Purple Rancu Purple Jadi Rancu Coklat Semple Kita Kebetulan Di Ada Ini Umur Berapa Bulan Ini Satu Setengah Bulan Satu Setengah Bulan Ini Ada Rancu Purple Ada Brom Ada Ochi Ba Juga Ada Ochi Ba Juga Seperti Di Koya Ya 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 Ini Ini Lihat Yang Purple Ini Ada Ini Warna Agak Seperti Soragoe Tapi Agak Ungu Gitu Guys Keren Banget Guys Kayak Ungu Candy Gitu Sebenarnya Ini Ada Rencana Untuk Dijual Pak Gan Nanti Rencana Adalah Supaya Breeding Semangat Kira 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 Berapa Bulan Dilepas Kalau Yang Ini Sekitar 2 Bulan Lagi Kalau Yang Disini Bulan Depan Mungkin Sudah Siap Dirilis Tapi Mau Disorfer Ulang Lagi Nanti Size Berapa Kira 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 Dilepas Sekitar 9 9 10 Biasanya Harganya Dengan Harga Berapa Bisa Dibisikin Harga Relatif Kadang Kalau Yang Memang Pancin Mungkin Sekitar Ria Ada 150 200 300 Makan Di atas Itu Pun Ada Dari 150 Pak Nggak Bisa Dibilang 150 Guys Ngomong Ngomong Nih Pak Gant Di mana Indukannya Ini kan Banyak Baget Di FAD Ini Anak Anak Kalau Indukan Kita bisa nanti main ke rumah saya Oh ada di rumah dan nanti beberapa ada di kolam juga kita bakal lihat nanti indukannya seperti apa anakannya aja udah sebagus ini apalagi indukannya kan gitu ya Oke guys ini dia contoh indukannya pakainya nah ini ini bisa dijelasin enggak Pak Gan yang mana yang tadi indukan yang tadi nah kalau yang kaliku yang di selatan tadi ya di rumah satu tadi ini induknya yang dua itu jantan betina itu induk-induknya terus kalau yang purple di sini itu yang di pojok itu yang di tengah nah ini ya itu untuk potasi purple dan ini jantan ini jantan cuman enggak semuanya bisa naik kesini karena udah penuh lah kayaknya udah ini paling enggak ada gambaran pejantan dan betina ini inilah indukan dari yang tadi makannya kalau untuk indukannya ini berapa nih umurnya kalau umur indukan itu yang ini ada yang umurnya udah satu tahun ada yang satu setengah tahun jadi usahakan sih supaya ikan itu kawainya sudah di atas satu tahun di atas satu tahun artinya dia sudah untuk tingkat stress dari koki ini sendiri sama sama koi Pak kan dibanding koi tingkat stressnya mungkin lebih ringan koki lebih ringan koki ya artinya dia enggak butuh waktu terlalu lama untuk bisa adaptasi lebih cepat ya ini lebih cepat ya kalau perawatannya Pak kan kalau perawatan saya rasa kalau ikan hias koli koki itu sama seperti kita artinya untuk merawat air dulu merawat air ya kalau air sudah bagus otomatis otomatis ikan pun pasti lebih sehat lebih bagus jadi semua sistem perawatannya itu kolam tetap harus ada filtrasinya ada filter biologis mekanis artinya rawat air lah dengan bagus dulu pasti ikannya setiap ini ikan pasti utamanya air dulu ibaratnya itu pegangan hidup maksudnya rumahnya gitu ya ada dulu deh saya pernah denger-denger katanya ngerawat koki nggak harus pakai filter atau air aktor gitu Pak kan bisa nggak hidup ya Pak sebenarnya kalau untuk suman hidup aja sih bisa cuman kan tentunya populasi nggak banyak harus populasi harus sedikit ya dan kalau dibandingkan ikannya antara yang berisi di aerasi sama enggak sudah pasti yang dengan aerasi dia punya pertumbuhan kelicahan lebih sehat lebih sehat lebih sehat kalau yang tanpa aerasi kalau kita tanya masalah hidup ya hidup aja sih dia cuma kurang maksimal lagi pertumbuhan warna dan semuanya jadinya proses dan fasilitasnya kurang untuk medianya sama seperti koi ini Pak kan media filternya sama-sama kalau media filter itu sama jadi ada filter mekanisnya ada biologis berarti harus matang juga airnya Pak kan ya kalau air sudah major dia lebih bagus ini bakterinya otomatis kualitas air juga sudah bagus jadi untuk koki ini dinilai cantiknya dari apa nih Pak kan kalau nilai cantik ya sebenarnya koki dinilai tergantung dari jenisnya segi apa kita lihat dengan begini pun dia sudah bagus lah ya tapi kalau kita lihat untuk kontes memang masing-masing jenis koki itu ada pakemnya masing-masing contoh rancu punya pakem sendiri orang anda punya ryukin atau denekin berarti kalau dari postur bodi sama kecantikannya ini sudah kualitas show apakah nggak tahu? kalau untuk kualitas show sih saya rasa belum belum artinya karena kita untuk arah indukan jadi paling nggak dari postur itu sudah sudah bagus lah artinya masih ada minus-minus sedikit apa-apa yang penting karakter dari tulangnya bagus terus wainnya jambulnya karakter itu yang kita ambil dulu kalau untuk show sih belum ada minus-minusnya masih berarti nyata yang shownya dari anaknya nanti ya kita pilih disana nanti mudah-mudahan ada untuk setelah dari misalkan ini kan habis breeding dari telur itu kan menetes habis menetes itu dikasih apa kan? kalau awalnya yang bagus itu harusnya kutu air kutu air kadang-kadang di beberapa tempat kutu air tidak tersedia ada sulit tidak susah bisa dipakai itu kayak kuning telur kadangnya kuning telur rebus itu dicampur air itu diperbaas sedikit-sedikit berarti hampir sama sama koki kan udah dibilang sama nah untuk koki ini penyakitnya sama kayak koi atau nggak? kalau penyakitnya hampir-hampir mirip hampir mirip jadi disana juga ada white spot juga ada white spot ada busur insang juga busur insang ya hampir sama lah ya hampir sama kalau cara penanganannya kaya nama kak? penanganannya karena penyakitnya sama ya penanganannya hampir sama juga hampir sama juga kalau gini dosisnya misalnya pak? dosisnya sudah tentu dia lebih ringan lebih ringan karena kan dia nggak sebesar ikan koi yang membutuhkan dosis otok gitu pasti lebih nah jadi dari koki ini cukup simple ya perawatannya pak gana? iya cukup simple cukup simple oke nanti kita di next content bakal lanjut belajar koki satu-satu guys dari Rancu, Orana, apa lagi lo kan? ada Ryukin, Demekin itu guys ada 4 jenisnya pak gana? ada 4 yang sebenarnya banyak cuma yang dalam konteks show cuma 4 kelas oke guys kita bakal belajar yang konteks show aja dulu guys ya nanti yang lain-lainnya kita bakal lanjut lagi nah ini kan ada apa namanya pak kan? jambul jambul kalau ini kan agak takut megangnya gitu kalau pakai jaring kan susah ya pak gana? iya iya kalau untuk jaring itu kalau WEN kena jaring sih nggak terlalu kita bahaya kalau pakai jaring itu serok ya serok pas yang kas itu biasanya takut kalau jenis Orana Ryukin, Demekin yang ada-ada dorsal atasnya itu dan kadang-kadang disana bisa robek atau ek nekor artinya kita untuk mengurangi resiko lah ada luka pada ikan jadi saat mendahkan ikan mending kita ambil pakai tangan lebih aman dan juga dia nggak kayak koi pak gana nggak sampai kurang lah gitu ya iya 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 dia tenaganya nggak sekuat koi nggak kelabakan lah ikannya oke guys video kali ini cukup sampai disini aja kita udah bahas tuh dari gimana cara breeding cara kerawatan ikan koki ini sama juga yang ini jenisnya rancu ya pak gana? ini rancu semua kita bahas mungkin di next episode kita bakal bahas tuh gimana cara memilih rancu yang bagus atau cara memilih yang miranda oke guys mungkin di next episode kita bakal bahas cara memilih ikan koki yang jenisnya rancu sama Oranda yang bagus seperti apa sih cara memilihnya dan karakternya seperti apa kita juga penasaran nanti mungkin di next episode dan terima kasih banget buat waktunya pak gana udah dikasih kesini buat review-review ikan koki nya kita udah dikasih edukasi yang cukup bagus cukup memotivasi kita untuk tahu tentang dunia koki ini pak ganda ada kesanan-kesan buat pemula seperti kita ini untuk belajar koki ya artinya harapan kita sih semua supaya apa perikadias ya bukan cuma koki di segala ini kedepannya di Bali itu bisa berkembang artinya setelah itu koki, koi atau jenis-jenis yang penumpang rohani maupun kedepannya boleh maju lah dan terutama saya di koki ini harapan saya kedepannya koki itu bisa menjadi apa ya banyak pecintanya banyak pecintanya di Bali ya jadi semua kita disini belajar tentang ikan koki supaya di Bali nanti koki itu bisa lebih maju ya bisa lebih maju ya itu aja sih supaya lebih banyak nah itu dia guys dari pesanan-kesan buat untuk di koki ini khususnya dan juga di ikan-ikan ias lainnya seperti ikan predator atau yang lain semoga makin maju ya khususnya di Bali oke video kali ini cukup sampai disini aja kalau kalian belum subscribe channel ini jangan lupa apa pak? jangan lupa subscribe nanti kalian tonton video kita sebelumnya dan di tengah-tengah ada tombol subscribe kalian jangan lupa subscribe thanks for watching this video see you in the next video